Halo kameran Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas bentuk semar yang mirip dengan pulau Kalimantan Yang dikaitkan dengan isu pemindahan di buku kota negara hingga sumpah sabdo palon Bagaimana kekisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak Inikah pertanda alam? Bentuk semar yang mirip dengan pulau Kalimantan dan kaitannya dengan pemindahan ibu kota negara Indonesia ke salah satu wilayah di pulau Kalimantan Lalu ada yang mengaitkan bukti sumpah sabdo palon dengan isu pemindahan ibu kota ini Presiden Jokowi disebut-sebut sebagai sang kesatria yang mewujudkan pemindahan lokasi ibu kota baru Baru terwujud sekarang setelah sejak lama jadi wacana dari zaman Presiden Soekarno Bentuk semar dengan kota Kalimantan bisa menjadi pertanda alam Semar pernah bersumpah pada 500 tahun ia akan kembali dan akan menjadi penasehat kesatria Nusantara Mungkin kesatria itu saat ini diwakili oleh Presiden Jokowi Sebenarnya wacana pemindahan ibu kota yang baru itu mulai pada zaman Presiden Soekarno Dan baru terwujud saat ini Apakah berarti semar menampakkan wujudnya? Karena dinilai banyaknya huru-hara yang terjadi di negeri ini Lalu bagaimana sosok semar dengan kaitannya pemindahan ibu kota baru? Inilah sumpah kembalinya Sabdo Palon atau yang biasa disebut dengan semar Pada penghujung kejayaan Majapahit bersamaan dengan perkembangnya agama Islam Di Tanah Jawa, Raden Pata mendirikan Kesultanan di Demak Kerajaan tua terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya kelima Pergi menyingkir hingga ke ujung timur Pulau Jawa Pelampangan yang sekarang dikenal dengan nama Banyuwangi Didampingi dua abdinya, Sabdo Palon dan Ayah Genggong Sunan Kalijaga, anggota wali songo termuda Dan penasehat Raden Pata menyusul sang Prabu Brawijaya kelima Ke pelampangan untuk membucu kembali ke Majapahit Akhirnya Raden Brawijaya memeluk agama Islam Ia mengajak abdinya Sabdo Palon untuk memeluk agama Islam Namun Sabdo Palon kecewa karena Raden Brawijaya mau memeluk agama Islam Sabdo Palon akhirnya menolak untuk memeluk agama Islam Dan Sabdo Palon mengatakan bahwa ia adalah momok para raja di Tanah Jawa Akhirnya Sabdo Palon menghilang atau moksa Dan ia bersumpah akan kembali ke Tanah Jawa 500 tahun lagi Sabdo Palon memberikan pertanda saat ia kembali nanti Ia mengatakan bahwa agama Islam hanya seperti baju yang dipakai saja Namun tidak merasuk ke dalam jiwa Para pemimpin Islam hanya fasih di mulut Tapi rusak perbuatannya Tamah kepada harta dan kenikmatan duniawi Bahkan tiga mencuri kekayaan negara dan berbincang bohong menjadi-jadi Kehidupan rakyat tampak berkecukupan Harta pendak tapi banyak yang menemukan sulitnya hidup Dan mereka merasa lebih baik mati Dan ada tanda alam yang akan terlihat adalah meletusnya gunung merapi Dengan abu dan lahar ke arah barat Sabdo Palon akan kembali ke Tanah Jawa Untuk bertugas sebagai momok setelah 500 tahun Akan muncul kembali Satrio yang akan menjadi momongannya Satrio ini akan membawa kembali kemakmuran dan kejayaan bangsa Jawa Nusantara Dan akan menyusun kembali budi pekerti yang luhur Dan akan menjadi hal yang utama Yang akan menjadi landasan kemakmuran dan juga kejayaan negara Sabdo Palon akan kembali namun bukan di alam nyata Tetapi ia akan kembali ke alam jin dan goib Dan nanti ada seorang Satrio yang muncul dengan masa kecil yang susah Menderita dan tinggal di pinggir kali Yang terletak di timurnya adalah kaki gunung lau dan kali bangawan Wajahnya selalu tersenyum seperti Krishna Namun wataknya tegas seperti para dewa Cara berpakaiannya tidak seperti layaknya seorang Satria ataupun raja Namun bersahaja seperti rakyat jelata Pergi ke sana kemari tanpa digawal pasukan Mengalahkan tahta mempermalukan orang lain dan disakiti tanpa percacian Ia bisa mampu menyelesaikan permasalahan rakyatnya dalam kesulitan Begitu ia muncul sebagai pemimpin ada pria berjenggot yang mendukungnya Demikian yang dikutip dari indotrans.id Dari kabar besuki dalam artikel bukti kemunculan Sabdo Palon atau Semar Diwakili pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini Terkait dengan sumber Sabdo Palon pada masa sekarang Demikianlah tentang danda alam bentuk Semar Meri Pulau Kalimantan Yang kaitannya isu pembinaan Ibu Kota Negara hingga Sumpah Sabdo Palon Bagaimana menurut Kambera Demi Masa tentang kisah yang satu ini? Jika Kambera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri Tulis saja di kolom komentar Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya